Halo, selamat malam para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Salam berbagi pandangan channel, berbagi pandangan, berbagi inspirasi. Tema kita pada malam hari ini, cukup singkat dan santai saja, sorry ada teknis sedikit. Dengan judul membongkar doktrin sesat di abad 16. Wah kira-kira ini sebuah judul yang cukup greget ya kita kira. Nah kira-kira apa sih yang terjadi ya di abad 16 ini sehingga dianggap sebuah doktrin itu menjadi sesuatu yang cukup menyesatkan gitu. Nah teman-teman perlu ketahui ya disini sudah ada salah satu narasumber kita, Bapak Kadal Mesir. Halo, Om Kadal, sahabatku selamat malam. Ya, Kang Anton, sahabatku juga. Selamat malam, berkadalem. Berkadalem, Kang Kadalemi. Sudah sedia infus belum? Oh sudah dong, sudah. Infusnya nggak berhenti-berhenti nih. Berasap terus sama kopinya. Kang Kadalemi, Kang Kadalemi, kita santai aja malam hari ini ya. Karena kebetulan yang pengen aku anggat ini adalah terkait dengan doktrin di abad 16, Om. Itu dimana gosipnya yang beredar itu adalah ada sebuah penyelewengan ya. Secara teologis gitu. Jadi sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran yang diajarkan oleh para rasul di abad-abad mula-mula ya. Khususnya gereja perdana gitu. Nah, apa sih kira-kira yang menggelitik ya? Membuat akhirnya sekarang kita bisa lihat kan gereja semakin terpecah, pecah, pecah, pecah dan tidak karuan bentukannya sekarang gitu. Walaupun masih ada beberapa yang, bukan beberapa ya, ada yang arus utama yang sangat besar gitu ya. Yang masih memegang ajaran rasul ya. Nah, menurut pandangan Kang Kadalemi sendiri kira-kira bagaimana nih kita menyikapi hal ini? Silahkan. Ya, memang cara menyikapinya bagaimana Kang ya? Ya, kita harus mencarik dulu apa sih yang menjadi penyebabnya ini. Kenapa kok jadi penyebabnya seperti begini? Kok ada timbul ajaran? Hanya iman saja pasti selamat. Nanti muncul lagi, manusia sudah rusak total. Wow. Terus ada lagi, kita ini anak adopsi. Terus muncul lagi, nggak lama muncul lagi. Baptisan nggak menyelamatkan. Aduh. Masih kurang puas lagi, muncul lagi. Yesus mati untuk memuaskan keadilan Allah. Dan kemudian muncul lagi yang terbaru. Belum lama ini, Habakuk Nabi bingung. Semua jadi maco. Padahal pada abad pertama, ketika para rasul itu masih hidup. Walaupun heresi itu ada, mereka bersembunyi. Seperti untur-untur itu loh, di dalam lubang tanah. Sembunyi terus dia, nggak berani. Tapi begitu para rasul tidak ada, dia berlomba-lomba meletak sendiri. Pengen jadi yang terdepan ya. Bahkan ingin menggantikan gereja perdana. Bukan hanya menggantikan, bukan sekedar menggantikan gereja perdana. Kalau perlu, para rasul itu diganti kedudukannya oleh mereka. Nanti ada Alkitab sudah diterbitkan seperti begini, diubah lagi. Satu sama lain saling sesat-sesatan. Padahal dirinya sendiri sesat, tapi nggak mau jujur. Terus apa maunya ini? Manusia rusak total. Manusia rusak total dari mana? Siapa pendetanya sini? Ayo malam ini suruh ketemu saya. Manusia udah rusak total ya, Om ya? Padahal ini ya, aku tuh nggak habis pikir gitu ya. Kok ada ya doktrin semacam itu ya. Membuat istilahnya memandang bahwa manusia itu sudah rusak total. Yang rusak total itu apanya kira-kira, Om. Padahal setahu saya, setiap manusia itu ya, apapun agamanya nih ya, itu pasti punya yang namanya hati nurani gitu loh. Apapun agamanya gitu, supaya lagi. Nah ini kok ada doktrin tanda petik yang semacam ini, di mana manusia itu sudah rusak total. Berarti kan istilahnya manusia itu sudah tidak bisa diperbaikin lagi, apapun bentuknya gitu kan. Dalam segi rohani ya tentunya ya. Nah, kalau misalnya manusia sudah rusak total, nggak kebayang sih, Om. Kerusakan yang seperti apa gitu. Tuh buktinya sampai dengan abad 21 ini, masih banyak tuh orang baik gitu. Kalau saya lihat gitu ya. Kira-kira gimana, Om? Nah, ya itu. Makanya kita kan harus tahu dulu. Kita cari kenapa sih kok muncul paham seperti ini. Katanya Alkitabia. Katanya Alkitabia. Aku buka, mulai dari kejadian sampai wahyu. Tidak ada. Kejadian, ada ayatnya, Om. Kira-kira, Om. Yang bisa kita klik sedikit. Banyak nanti. Makanya saya kan bilang. Ada nggak pendeta yang bisa membuktikan di hadapan saya malam hari ini, bahwa manusia rusak total. Alkitab mulai dari awal, kejadian dibuka, sampai ditutup wahyu, tidak ada. Yang secara samar-samar aja, jangankan yang spesifik, samar-samar aja, manusia rusak total, tidak ada. Nah, saya khawatir gitu. Jangan-jangan yang rusak total ini, orangnya yang menerbitkan faham ini. Yang mencetuskan teori inilah orangnya, orangnya yang rusak total. Akhirnya diikuti oleh orang-orang di bawahnya, semakin menjadi amuradul. Ini kecurigaan saya. Ya, kecurigaan saya. Ini kecurigaan besar saya, orang yang mengajarkan teori manusia rusak total. Ini orangnya yang benar-benar rusak total. Itu terbukti apa? Dari fahamnya dia manusia rusak total. Padahal Alkitab tidak menyatakan, manusia itu rusak total. Sama sekali tidak ada. Samar-samar aja gak? Jangankan yang spesifik. Gak ada. Memang aneh ya. Maksudnya gini, manusia yang rusak total itu kayak apa, saya gak kebayang. Di benak mereka itu seperti apa sih manusia rusak total itu? Apakah yang sudah konslet otaknya? Akhirnya dianggap sebagai rusak total? Ataukah karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, dan akhirnya tidak bisa ada yang memperbaiki lagi? Atau bagaimana sih sebenarnya? Ya, asal mulanya itu kan dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejatuhan ke dalam dosa. Kemudian Tuhan berfirman berbagai bahasa, atau berbagai dalam situasi dan keadaan. Tuhan sudah berfirman begini-begini, sampai definitif dalam perjanjian baru. Nah, yang jadi masalah ini adalah di perjanjian lama. Kenapa manusia sampai rusak total ini? Cara pandang orang yang rusak total. Itu pada Yeremia 64 ayat 6. Ini yang menjadi pokok masalah. Dari sinilah orang yang rusak total memahami ayat ini. Ya tadi timbulnya. Yeremia 64 ayat 6. Coba kita tampil link dulunya si ayat Nahla sekedap. Ini ya kira-kira Om Dalia. Wah kecil sekali tulisannya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Oke. Nah, coba. Kalau menurut Agang bagaimana menurut ayat ini? Demikianlah kami seperti seorang yang najis. Ini bahasanya agak cukup-cukup ngeri-ngeri sedap ini. Hati-hati loh. Nanti sampai ketuk. Lalu enggak konsen, rusak total loh sampai nanti. Hati-hati loh. Oke. Kita coba. Jangan kan sampai kan kalau enggak konsentrasi. Pendeta aja yang kelasnya pendeta. Sekolah S3, S4, STLR, STLR 77. Jadi rusak total karena ayat ini. Ini coba perhatikan. Teksnya itu Anda pandang secara tekstualnya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang yang najis. Oke. Berarti ini seperti itu. Bentar ya. Seperti kita orang najis. Ya sudah. Kita ini orang najis. Kita sudah jatuh ke dalam dosa. Benar kan? Benar ayatnya ini. Benar. Kenapa kita najis gitu loh? Karena kita jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Atau siapa itu? Kita seperti apa itu? Dan segala kesalahan. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Ya. Iman kita pun kita sembahyang. Satu hari tujuh kali. Jenggang-jengking tujuh kali. Berdoa. Sampai mulut kita berbusa-busa. Tidak ada artinya. Semua seperti kain kotor. Waduh. Jangan waduh, Kang. Ini benar teks ini. Iya, iya, iya. Coba kata berikutnya. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Nah, ini ya. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Coba bayangin. Kita ini. Kita ini semua manusia di dunia ini. Kita ini seperti daun. Hidup itu tidak ada artinya. Daunnya daun kering. Nah, daun kering itu kipas angin saja sudah lepas dari dahannya. Ini benar. Jadi apa ya? Kita sudah najis. Sudah najis. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Hidup kita ini gak ada artinya. Apapun yang kita perbuat. Sudah salah. Salah saja pokoknya yang kita perbuat. Tapi apakah benar ayat ini mengatakan begitu? Nah, ini untuk mencarnanya ini perlu konsentrasi tingkat tinggi. Sepertinya ya. Jadi kita lihat nih ya. Demikianlah kami seperti seorang yang najis. Tadi dikatakan berarti ya oke lah. Kita sudah jatuh dalam dosa. Artinya kita sudah terjebak ya dalam situasi dimana kita ini sudah bukan orang yang pantas gitu untuk dihadapan Allah gitu kan. Dan kesalahan kita artinya segala upaya yang kita lakukan ini seperti gak ada gunanya gitu kan. Dan kami sekalian Oke. Dan kami sekalian menjadi layu seperti daun. Nah, akibat dari hal itu tadi ya. Akibat dari ketidaktaatan seorang manusia akhirnya ya dia mati kan. Layu gitu seperti daun. Dan lenyap oleh kejahatan kami seperti daun yang dilenyapkan oleh Nah, berarti akibat dari perbuatan kita itu akhirnya akan di Nah, ya dikapulah ya dengan angin gitu. Gitu kira-kira. Iya. Jadi apapun yang kita perbuat selama kita masih hidup ini gak ada artinya. Nah, maka inilah oleh seorang apa sarjana hukum ya, sarjana hukum ini bukan sarjana teologi sarjana hukum yang hanya seorang juru ketik ya, yang seorang juru ketik itu loh, juru ketik di lembaga hukum. Kalau menurut saya orang juru ketik ini istilah itu loh pegawai magang itu loh kan seorang pengacara kalau mendapat kasus membela kliennya itu kan bukti pembelaannya kan diketik Iya, iya Nah, ini diketik Siapa yang mengetik ini? Yang mengetik ini adalah nama orangnya John Calvin John Calvin ya ini aku pernah dengar nih memang dia seorang teolog katanya di abad 16 dan cukup besar namanya gitu loh Oh, ternyata latar belakangnya itu adalah seorang juru ketik ya Om Iya, ini seorang juru ketik bukan presbiter kah atau apa atau seorang kalangan agamawan lah kira-kira bukan ya Bukan jangankan seorang presbiter kejauhan tergusur sekolah puluk aja enggak kok kamu itu bagaimana presbiter lagi Waduh, 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 waduh Sarjana teologi aja enggak kok dia sarjana hukum pangkatnya juru ketik lagi Waduh Nah, saking banyaknya dia membaca tertarik dengan perohanian dia banyak baca buku-buku banyak baca kitab akhirnya dia menemukan ini Nah, kemudian time timbul lah pemikiran bahwa manusia itu sudah rusak total karena memang iya biasanya 64 ayat 6 ini jelas siapapun enggak bisa membantah Berarti dasarnya adalah karena kerusakan total yang seperti ini ya manusia sudah jatuh dalam dosa gitu karena akhirnya enggak bisa buat apa-apa oke gitu jadi segala apapun yang dia perbuat enggak ada artinya gitu ya Om Dal ya enggak ada artinya yang kita buat akan coba ingat waktu Yesus habis puasa 40 hari 40 malam loh Yesus loh ini kan menurut yang juru ketik ini enggak ada artinya imannya Yesus ini loh coba waktu akan ingat enggak waktu Yesus habis puasa 40 hari 40 malam itu kan Yesus dicobai jika kamu mau menyembah aku seluruh kekayaan di dunia ini akan kuberikan kepadamu nah itu menunjukkan apa iblis itu raja segala-galanya raja kekayaan nah makanya itu kita ini enggak ada artinya hidup kita enggak ada artinya kita menguasai seluruh dunia pun kalau kita mati ditertawain sama iblis enggak apa siapa yang nyuruh kamu cari mendapatkan seluruh dunia enggak ada artinya bagi aku oke sebentar Om ada iklan lewat Shalom selamat malam Bang Gia selamat malam 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 Bang ya oke dilanjut dulu ya saya menyimak dulu oke oke ini tema kita malam hari ini adalah tentang membongkar doktrin sesat di abad 16 gitu kita kupas pelan-pelan mungkin boleh dari ayat per ayat ataupun juga dari cerita sejarahnya silahkan nanti bisa dibagikan di sini ya bebas-bebas aja oke kita lanjut lagi ke topik Om Dal berkaitan tadi dengan bahwa manusia itu sudah rusak total gitu silahkan ya menurut ayat ini secara tekstual memang seperti itu benar banget ini Pak Gia pun enggak akan menyangkal kalau ini manusia rusak total benar karena semua yang diperbuat manusia enggak ada artinya terus bagaimana kita hidup tapi menurut pandangan saya apakah iya benar si ayat ini apa artinya itu seperti itu gitu loh apa benar sepintas sih tampak benar ya rasanya Om gitu ketika diterjemahkan atau di apa ya istilahnya ketika ditafsirkan secara literal dan kita hayati itu kok kelihatannya benar gitu iya memang benar secara tekstual memang benar enggak ada yang menyangkal makanya seorang suruh ketik sekelas Calvin itu percaya manusia ini rusak total karena ini tapi menurut saya ayat ini tidak berbicara seperti itu justru ini kebalikannya gimana kalau menurut saya tidak ada teori manusia rusak total menurut ayat ini cuma ayat ini supaya kita tahu ya apakah benar sih ayat ini membicarakan manusia itu rusak total ya ya caranya kita harus mengeluarkan makna yang tersembunyi dibalik teks ini apa nah kedua caranya mengeluarkannya ini bagaimana atau kita beli potas dicampur air dalam bak alkitabnya dicemplungin kan kalau kena potas ikan di sungai itu kan pada kelimpungan semua nah baru huruf-hurufnya keluar semua kita tinggal melototi begini oh ternyata tidak apa dengan cara begitu tidak bisa maknanya makna teologis salah satunya untuk mengetahui teks ini maksudnya apa sih maksud yang tersembunyi dibalik teks ini salah satunya tidak ada jalan lain selain ayat ini kita rubah menjadi sebuah pertanyaan oke kenapa itu kenapa kita menjadi najis ya karena kita sudah menanggung akibat dosa Adam oke kenapa kita dikatakan menanggung coba kita lihat kejadian dua pada waktu manusia dan taman Adam kejadian dua ayat berapa itu ayat ayat 16 17 itu sampai pada manusia diusir itu manusia diusir itu lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas 17 17 sorry tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya engkau pastilah mati oke itu Tuhan kalau kita memakannya kita mesti mati kalau kita enggak makan manusia enggak makan apakah mati enggak nah ya kan akibat pemberontakan manusia makan itulah manusia sudah diusir dari taman Eden berarti kan Hawa beranaknya kan di luar taman Eden nah itulah disebut kita ini menanggung dosa akibat dosa Adam itu karena kita ini dilahirkan di luar taman Eden karena perbuatan Hawa dosa ini sudah merembes ke dalam dunia kalau dosa perbuatan Adam sudah diampuni oleh Allah tapi Adam belum memperoleh pengampunan karena pengampunan itu berdasarkan kejadian 3 ayat 15 nunggu Kristus kejadian 3 ayat 15 ya aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya ini kan jadi janji juru selamat kan ini berarti lebih ke nubuatan kan ya iya nunggu itu bahkan Adam itu sudah diampuni buktinya apa perbuatannya Adam sudah diampuni Tuhan melakukan tukar gulib akibat perbuatan Adam ada korban yang disembeli korban disembeli berarti kan ada darah yang ditumpah kan nah ini nanti hubungannya kejadian 3 ayat 15 itu tadi bahkan Adam ini Adam dosanya sudah diampuni bahkan Adam itu sampai menerima konsekuensi logis dari perbuatannya dia diusir dari taman Eden sekarang pertanyaannya kalau dosanya Adam sudah diampuni terus Adam tidak diusir dari taman Eden apakah manusia berdosa taman Eden ini tempat kudus tempat suci ya itu iya tidak mungkin kita menanggung dosanya Adam berdasarkan kacamata ini manusia rusak total itu tidak bisa tidak ada apabila ini ketiganya ini kenapa kita menanggung akibat dosanya Adam karena dengan pemberontakan Adam kita ini sudah digadehkan digadehkan kepada dosa kepada maut kepada iblis inilah yang harus ditebus dulu oleh Tuhan Tuhan berjanji pada kejadian 3 15 itu bukan untuk menepus dosa perbuatan kita ini loh akibatnya akibat dari dosa akibat kita ini dibawa kuasa dosa kuasa kematian kuasa iblis makanya Yeremia diberi nubuatan seperti itu karena akibat ini loh coba kalau Akang masih dibawa kuasa iblis Akang ingat gak waktu Yesus habis puasa 40 hari 40 malam dicobain kamu nyembala aku seluruh kekayaan dunia ini dan kerajaannya aku berikan kepadamu itu iblis andai kata Yesus waktu itu menerima iya saja yaudah gak jadi ini ya omnya gak ada keselamatan buyar semua karena berdasarkan Roma Roma 5 ayat 12 14 ini sudah membuktikan sebuah akibat yang ditanggung oleh Yesus ini akibat Roma 5 ayat 4 12 14 Roma 5 ayat 12 oke sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena orang eh karena semua orang telah berbuat dosa oke itu loh akibat akibatnya itu akibat oleh satu orang ini yang dimaksud merujuk kepada Adam tadi ya yes ada karena pemberontakan Adam kita ini sudah digadaikan ke dalam kuasa dosa ke dalam kuasa iblis kalau ini enggak ditebus dulu ya itu kata Yesaya hidupmu najis terus siapa bilang manusia rusak total si Calvin itu mengatakan Roma 3 ayat 28 hanya iman aja kepada Yesus pasti selamat saya tanya bagaimana dengan Yesaya 64 ayat 6 kesalahanmu coba menurut Agang kesalahan ini ada unsurnya iman tidak ada ya bahkan enggak cuma iman sih kalau kesalahan ya iman dan perbuatan malah karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman oh ya ini yang aku ingat kemarin itu si abad 16 ini juga Bapak sebelumnya menambahkan kata hanya karena iman dengan kata alim dan bukan melakukan hukum Taurat ini Roma 3 ayat 28 hanya karena iman orang diselamatkan padahal Yesaya 64 ayat 6 mengatakan apa kesalahanmu seperti kain kotor sekarang saya tanya kesalahan ada unsur iman tidak ada bagaimana kamu bisa mengatakan cukup iman pada Yesaya selamat padahal Yesaya mengatakan kesalahanmu seperti kain kotor coba bisa bantah enggak ayo bantah coba mungkin aku lempar ke ini bang ya mungkin bisa dibantah kira-kira bang ini rusak total begini sebelum saya kasih dasar-dasarnya sederhana saja sebenarnya kalau dikatakan manusia itu sudah rusak total tidak mungkin Tuhan Yesus itu memerintahkan kasihilah Tuhan alamu dan kasihilah sesamamu manusia tidak perlu ada perintah itu untuk apa mengasihi oh sudah rusak oh Mike benar tidak bisa kan saya misalnya saya mengasihi Pak ada Mesir untuk apa Yesus memerintahkan saya itu kan sudah rusak ngapain sudah rusak benar sudah konslet semua yang selalu yang selalu didengung-dengungkan hukum kasih hukum kasih mengapa Yesus memerintahkan hukum kasih di dalam Matthew 5 kalau kita semua sudah rusak untuk apa untuk untuk main-main untuk seremoni untuk bahasa-bahasi ya kan itu kan sederhana ini ajaran ini ya saya mau mengatakan seperti ini ajaran semacam ini Pak Kadal Mesir Pak berbagi pandangan channel inilah yang namanya memutilasi isi ala kitab dia buang yang dia tidak mau yang dia mau dia ambil karena semua begini contoh lagi saya kasih contoh yang lain Matthew 25 dan Wahyu 22 itu Tuhan ketika dalam penghakiman terakhir Matthew berapa? 25 Matthew 25 ayat tentang penghakiman terakhir ayat 31 3 eh sorry sorry oke sambil dicari saya sambil jelaskan boleh boleh jadi begini kalau terutama di bagian memisahkan kambing dan domba begini kalau kita semua sudah rusak untuk apa Tuhan Allah menghakimi kita memisahkan kita dari perbuatan yang kita lakukan dengan menyebut domba dan kambing toh semua sudah rusak oh benar benar tidak perlu dihakimi sudah rusak semua kok ngapain dihakimi kepret aja udah langsung bikin yang baru gitu ya iya semua sudah rusak ngapain ngapain dia mengatakan oh kamu yang berbuat baik kepada orang-orang yang telanjang orang-orang yang dalam kesusahan itu kamu ini tempat bagi kamu karena sudah melakukan yang kamu lakukan itu kamu lakukan untuk aku terus kepada kambing inilah tempatmu di tempat yang paling gelap karena kamu tidak melakukan sesuatu untuk aku lah kita melakukan loh disitu kalau sudah rusak semua gak nyambung dong benar benar gak nyambung Tuhan Yesus itu mengadarkan kegagalan akhirnya nah tapi ini dari dari orang yang sama ya tadi maksudnya dari si pencetus apa namanya doktrin ini ya bahwa justru sebaliknya Bang G mengatakan bahwa apa tadi sorry sorry tadi aku jadi agak lupa ini tiba-tiba black gimana Bang G tadi ya kita itu bisa merujuk saudaraku ini ajaran sesat sebenarnya kalian itu sudah rusak total makanya ngebleng pikirannya aduh ngopi ini saya share screen Pak pandangan oke 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 ini ajaran ini pandangan berbagi pandangan ini berasal dari ajaran sesat yang dikutup Bapak Gereja mohon maaf ini kita harus jujur-jujur saja nih sekarang saya jelaskan apa dua pandangan ekstrim sehubungan dengan dosa asal ini dua hubungan itu pertama dari aliran sesat Pelagius di abad kelima dia mengajarkan manusia dengan kekuatannya sendiri dapat mencapai kesempurnaan moral tanpa bantuan rahmat Allah ini salah kemudian menurut paham ini dosa Adam hanya dianggap sebagai satu contoh yang buruk saja yang kedua ada pandangan Santo Agustinus dengan keras menentang paham Pelagius itu dengan mengutip beberapa tulisan Bapak Gereja lainnya disini letaknya letaknya ajaran itu berasal dari mana adalah sejarahnya disini sebentar saya tandain agak hitam dulu ini dalam sejarah ada dua pandangan ekstrim tentang dosa asal yang perlu dihindari karena ini berasal dari aliran sesat yang dikutuk oleh Bapak Gereja apa itu pandangan Pelagian yang diajarkan oleh Pelagius pada abad kelima yaitu mengabaikan rahmat Allah untuk mendapatkan keselamatan artinya apa dia mengajarkan dengan kekuatan manusia sendiri manusia dia selamat yang kedua pandangan ekstrim lainnya yang mengajarkan pada abad ke-16 yaitu paham yang berasal dari jansenisme jansenisme ini adalah aliran sesat dikutuk oleh Bapak Gereja dia mengatakan begini akibat dosa asal kodrat manusia mengalami kerusakan total sehingga manusia tidak mempunyai kebebasan lagi dan kecenderungan manusia untuk berbuat dosa dianggap sebagai dosa yang tidak bisa ditolak oleh kehendak bebas manusia akibatnya baik rahmat Tuhan maupun dosa dianggap tidak dapat ditolak oke dan Tonsilik Trente ini menolak ajaran ini jansenisme ini dan ini tadi konteks yang dibahas ini berasal dari aliran sesat jansenisme bukan dari kitab suci ini ajaran orang itu Pak pandangan berbagi pandangan siap siap terima kasih ini ini justru mengobrak kabrik mengutak hati isi kitab suci itu itu saja dulu oke oke terima kasih bang oke sementara teman-teman saya mau sapa dulu ada Pak analis dan Pak Ivan selamat malam shalom malikim selamat malam shalom shalom ya ini topik kita malam hari ini adalah membongkar doktrin sesat di abad 16 kira-kira dari topik ini apa yang bisa ditambahkan mungkin barangkali atau ada yang ingin disampaikan juga monggo Pak Ivan atau Pak analis siapa dulu Pak Ivan boleh atau Pak analis boleh Pak Ivan dulu deh oke ya terima kasih jadi kalau pilihannya rusak total maka konsekuensi logisnya itu keselamatan itu otomatis ada yang sudah ditentukan untuk selamat ada juga yang sudah ditentukan untuk ibaratnya masuk surga ada yang ditentukan juga masuk deraka itu konsekuensi logisnya artinya manusia tidak bisa memilih mengatakan tidak pada dosa karena kan rusak ini karena rusak berarti kan sekarang untuk menentukan dia masuk ini kan tentunya bukan dia lagi dia tidak punya istilahnya untuk menanggapi tidak bisa dia jadi otomatis Tuhan yang akan menentukan nah kalau Tuhan menentukan semua masuk surga ngapain neraka ada kan begitu iya sih nah otomatis berarti konsekuensi logisnya ada yang Tuhan tentukan masuk surga ada yang juga Tuhan tentukan masuk neraka iya kan nah betul dengan demikian kan nanti persoalnya keadilan Tuhan dipertanyakan lagi dasarnya apa nih Tuhan tentukan seorang masuk surga iya kan betul itu logis 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 jadi kalau mereka sudah pegang rusak maka tidak heran kalau mereka juga pegang predestinasi seperti itu tidak heran juga kalau mereka akan pegang limited atau namun artinya karena ada yang ditentukan masuk surga berarti kan tidak semua orang makanya limited kan begitu jadi konsekuensinya memang terkait semua begitu begitu salah satu mereka pegang maka mau tidak mau mereka harus ikuti itu pertama ada ada double predestinasi nah kalau double predestinasi kan berarti keadilan Tuhan dipertanyakan ini manusia kok seperti apa dimain-mainkan saja kan begitu nah otomatis berarti karya penubusan itu untuk apa kan begitu tanpa harus karya penubusan kan tinggal ditunjuk-tunjuk saja kan ini masuk ini neraka ini masuk neraka kan selesai kan karya penubusan jadi tidak punya kontribusi apa-apa iya tidak ada maknanya itu logisnya kan begitu begitu sudah rusak kan kita anggap yang sudah rusak ini tadi kan tidak bisa mengatakan tidak iya kan dia tidak bisa punya punya pilihan apapun karena sudah rusak total kan gitu nah maka pasti larinya akan ke situ sementara itu saja kesannya gini Pak Ivan kok kesannya manusia itu seperti kayak diciptakan robot ya padahal kita ini kan makhluk yang padahal kita ini kan makhluk apa ya maksudnya amfibia ada rohaninya ada jasmaninya yang rohaninya itu juga apa tidak selalu apa namanya nah saya jadi bingungnya gini dimana kalau gitu ada free willnya gitu sudah rusak kan sudah rusak free will gak ada rusak total berarti free will rusak sudah rusak gitu itu tadi manusia tidak punya kemampuan seksual pun untuk mengatakan tidak gitu tetapi kalau kalau tidak rusak total dalam arti kata bahwa dia selalu tersandra dengan pilihan untuk memilih dosa kecenderungan kan kita biasa bilang kan kecenderungan kalau kecenderungan kan orang masih bisa mengatakan tidak kan pada dosa kan ya tetapi kalau kalau teorinya tadi sudah dikatakan rusak total ditunjukkan ayat langsung kesimpulannya rusak total maka konsekuensi logisnya itu tadi yang yang diselamatkan atau yang limited atonement yang mereka perdebatkan maka otomatis akan berpihak pada limited karena apa kan ada surga neraka ini ceritanya otomatis kan berarti harus ada yang isi neraka kan nah karena dia tidak bisa memilih berarti yang menentukan dia ke neraka ya Tuhan juga begitu nah otomatis itu tadi Tuhan tentukan siapapun ke surga Tuhan tentukan siapapun ke neraka double predestinasi nah itu tadi kan sudah diperlihatkan nah double predestinasi ini sebenarnya lebih tepat di agama yang tertentu karena sebelum dia menciptakan anak itu anaknya itu sudah ada di punggung bapanya dan sudah ditentukan ke masuk neraka atau masuk surga itu double predestinasi pada agama tertentu ya mestinya bukan Kristen tetapi kalau Kristen sudah itu seperti gini apa double predestinasi ini kok seperti takdir ya Pak Ivan iya oh padahal kekristenan kekristenan awal mula-mula itu kan tidak percaya takdir kan gitu loh nah jadi predestinasi sendiri kan ada orang-orang tertentu yang memang sudah dipersiapkan karena kita katakan ada ada apa ya Iremia atau apa yang Tuhan mengatakan sebelum engkau dilahirkan aku sudah mengenal engkau kan begitu kan oke memang ada 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 predestinasi untuk orang-orang tertentu itu ya Alkitab mencatat juga ada seperti itu kan ayat-ayatnya ada gitu tetapi tidak ada yang mendukung bahwa predestinasinya ke neraka nah itu iya double predestinasi yang tidak ada asa anu gitu ya itu konsekuensi sudah menentukan manusia masuk ke neraka itu kan nah itu makanya itu kalau untuk Kristen kan sebenarnya tidak cocok kalau untuk agama tertentu ya cocok karena memang ada ada mengenal takdir bahkan sebelum dia diciptakan di apa backbone ayahnya itu dia sudah ditentukan nasibnya entah kau jadi penghuni neraka atau jadi penghuni juga apapun kau lakukan kalau kau sudah ditetapkan ya kau akan jadi penghuni itu kan begitu kalau Kristen kan sebenarnya tidak begitu tetapi begitu kita memilih doktrin yang tadi rusak total itu maka konsekuensinya seperti itu waduh kok bisa jauh sekali ya gitu loh yang sudah belajarkan para rasul nih jadi dia kan dia kan tuh efeknya efek domino bro artinya apa begitu kita sudah seperti begitu maka logis lah kalau orang mengatakan tidak perlu sakramen terus nanti orang akan mengatakan orang akan mengatakan sekali selamat tetap selamat karena tadi begitu Tuhan sudah memilih dia maka sekali selamat tetap selamat apapun yang akan dia lakukan tidak akan berpengaruh begitu berarti termasuk berbuat dosa lagi juga gak akan mengaruh ya Pak Ivan gak lakukan pengaruh karena kan tadi sudah ditentukan ini sudah dipredestinasi kamu ke surga kan begitu wah rugi ya kalau sudah penganut predestinasi dia harusnya berdosa lah sampai tamat artinya artinya bukan pengaruh predestinasi ya itulahnya double predestinasi nah tapi kan itu yang Luther ajarkan sama Melangton oh dari Luther ini awalnya Luther kan mengajarkan demikian ke Melangton dia katakan bahwa setelah engkau dibaptis seberapa banyak dosamu atau seberapa cabulmu tetap engkau akan selamat kan begitu waduh bener-bener tanya bro G itu bro G ada disurut ini bro G wah ini bener nih doktrinnya memang doktrin sesat ini nih kalau kayak gini memang tidak bisa waduh-waduh berarti baru kali ini ya ada agama yang mengajarkan istilahnya berbuat dosalah gitu loh tetap aja kok kamu diampuni karena kamu sudah dipilih gitu kan gimana ya agak kurang masuk akal gitu dalam akal budi saya gitu ya Pak Ivan gitu iya jelas lah tetapi itulah yang tadi saya bilang konsekuensi logisnya kalau kita pilih tadi sudah rusak total maka itu akan kaitannya seperti itu kita gak bisa yang lain lagi gitu jalannya jalannya seperti itu makanya tidak heran kalau setelah rusak total dihubungkan dengan limited atonement itu sudah logis sesudah hubungan ke situ otomatis ada double predestinasi itu sudah logis sesudah itu ya selamat tetap selamat itu rangkaiannya begitu wah hebat ini rangkaiannya nih bener-bener efek dominonya apa ya lebih begitu iya nah tidak heran kalau katakan misalnya tradisi suci dibuang gak heran siapapun boleh siapapun boleh menafsir dan mengklaim di lahmi roh kudus terhadap kita tapi tidak heran bener-bener wah serem ya oke sementara Pak Ivan itu dulu kita coba masuk ke bro analis selamat malam bro analis halo shalom om iya mau berkomentar dulu Pak analis iya saya mau mau komentar dulu DKC mendadak telepon oh iya langsung katanya ke berbagi pandangan channel BPC sorry sudah menit ke 40 berapa tadi masuk gak nyambung ini ya kalau boleh sebagai tuan rumah kira-kira yang 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 memunyai doktrin demikian agak-agak di agak-agak di describe dulu deh om supaya kita sama-sama berpikir atau boleh sebut pakai inisial itu pihak apalah katakanlah kalau dia gereja gereja A atau B atau C gitu loh inisialnya jadi buat teman-teman yang viewer apa segala kan jadi lebih terlihat perbedaannya begitu loh perbedaan sama katakanlah pihaknya si om BPC gitu om kira-kira supaya saya dengernya juga enak gitu aja dulu om ini saya punya lebih digamblangkan kita gamblang dulu jadi nah terus habis itu nanti si om sebagai moderator di channel berbagi pandangan channel ini coba kasih kita-kira kira-kira apa sih yang sangat ditolak gitu dari pihak agamanya om BPC gitu om nah nanti saya masuk lagi tuh jadi saya stay back dulu terima kasih penelis sekarang teman-teman tadi udah ada saran yang bagus ya coba lebih digamblangkan kemudian juga coba kita bedah ya segi kesesatan yang seperti apa sih gitu di abad ke-16 ini terkait doktrin yang diberikan gitu ya sehingga akhirnya menyebabkan gereja itu semakin lama pecah-pecah-pecah wis gak karuan gitu loh oke saya kita saatnya kembali lagi ke Pak Kadal Mesir tadi ya Pak Kadal Om silahkan dibuka micnya coba kemudian mungkin boleh dibedah lagi dari segi ayat dan apa yang kira-kira Om Kadal ketahui ya terkait dengan ajaran doktrin abad 16 tadi ya kemudian tadi saya juga dapat gambaran gitu bahwa ternyata baptisan ya dalam sakramin itu tidak menyelamatkan ini agak unik ini gitu gimana Om silahkan ya jadi kan dari salah interpretasi yesaya 64 ayat 6 kan nah dari itu lah timbul macem-macem baptisan gak menyelamatkan kita ini anak adopsi ya terus cukup beriman aja selamat padahal yesaya 64 sudah mengatakan kesalahanmu seperti kain kotor pertanyaannya apa kandungan dari kesalahan iman nah berarti imanmu gak payu gak menyelamatkan yesaya sudah ngomong seperti itu manusia rusak total yesus mati untuk memuaskan keadilan Allah sebentar Om ini yesus mati untuk memuaskan keadilan Allah ini maksudnya gimana ya kata memuaskan itu lebih cocok untuk kepada para dewa dewa minta dipuaskan dengan menggunakan ritual tertentu apakah yesus ini adalah instrumen dari ritual semacam itu atau gimana kok kesannya agak gak enak didengar sih kalau menurut saya gimana Om ya karena ini lagi-lagi salah interpretasi dari apa yang dituliskan oleh Anselmus itu loh maka disitu berkembang dosa ini mereka pandang dari apa ya secara hukum transaksi dunia gitu loh misalkan saya mencuri Kang Anton hakimnya Pak Ivan polisinya saya ngerampok ini dapat dua miliar saya tangkap Pak Ivan Pak Ivan ini lima ratus juta untuk kamu nah terus kemudian Kang Anton lima ratus juta ini oke Bang sebagai penyelidik 250 juta terus diacar-acar lainnya saya bisa bebas tak bisa kamu ikuti persidangan nah nanti persidangan ini menentukan dicarilah jalan kompomi sehingga saya tidak bersalah lalu diketok keadal Mesir tidak melakukan perampokan dok 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 bebas walaupun saya sudah melakukan pencurian tapi ditutupi gitu loh pandang seperti transaksi dunia berarti ibarat itu kalau kita mau masuk surga sudah ada bahan sokokan yang tanda petik gitu ya jatuhnya semacam itu kemudian sebentar sebentar Pak analis nanti ya oke lanjut manusia sudah rusak total apa itu kita dipilih sebelum dunia dijadikan berdasarkan Efesos 1 ayat 4 dan 5 sebentar sebentar ini harus ditampilkan gimana Efesos Efesos 1 ayat 4 dan 5 oke sebentar om sebentar itu gampang manusia rusak total padahal kejadian itu tidak mengatakan manusia rusak total sekarang apa fungsinya alam menyuruh menutup jalan ke pohon kehidupan kalau manusia rusak total apa gunanya coba ayo menurut Kang Anton apa gunanya itu jalan ke arah pohon kehidupan dijaga kerup supaya manusia tidak menjadi abadi kalau manusia jadi abadi nanti samakah seperti iblis jadi karena sudah tanda petik tadi konteksnya adalah rusak total akhirnya kalau misalkan manusia mendekati buah kehidupan akhirnya dia jadi abadi tidak ada bedanya sama iblis jadi sudah tidak bisa diperbaikin lagi istilahnya istilahnya manusia sudah jatuh ke dalam dosa kalau sampai manusia makan buah pohon kehidupan manusia ini bukan lagi rusak total seperti iblis gak bisa diselamatin bagaimana kamu mengandung teori manusia rusak total itu jalan ke arah pohon kehidupan saja sudah ditutup kok saya mempunyai prediksi jangan-jangan si Calvin sudah makan buah pohon kehidupan ini makanya dia jadi rusak total tapi kan orangnya sudah jadi bangke ya dia pun jadi bangke kan dia sudah makan buah pohon kehidupan jadi manusia rusak total karena sudah makan itu sudah jangan dibantai oke ini ayat 4 sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan kok kata-katanya agak sesuai dengan doktrin rupanya gimana iya nah itu kan akhirnya kita ini sudah itu tadi loh sudah dipilih untuk diselamatkan sudah dipilih untuk tidak diselamatkan lah kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan karena ayatnya itu sudah berbeda coba itu kan pertama di dalam dia maksudnya di dalam dia ini apa di dalam dia ini kita coba lihat di kisah 4 ayat 12 kisah para rasul 4 oke ayat 12 ya tampiling dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia oke dia siapa ini yesus yesus itu siapa ala adakah manusia yang bisa menyelamatkan selain ala enggak bisa kenapa rasul paulus mengatakan ini kalian ingat enggak gitu yesus bernubuat apa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa bandingkan dengan kedua ayat ini terutama kisah 4 ayat 12 dengan sabdanya yesus di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa karena aku ini adalah ala yang mampu menyelamatkan kamu bukan orang buta nonton orang buta keceblok telapanya sapi maksudnya seperti itu berarti konteks ada kata di dalam dia ini paralel dengan yang efesus tadi jadi kita yang ada di dalam dia itu yang dimaksud dipilih gitu om iya kita dipilih di dalam dia kalau kita ini tinggal tetap di dalam yesus tapi kalau kita angin-anginan di dalam yesus jangan berharap kamu masuk surga masuk neraka iya kamu coba bandingkan dengan Roma 5 ayat Ibrani 5 ayat 9 Ibrani 5 ayat 9 oke ini ayatnya ngeri-ngeri semua ini ya Ibrani 5 ayat ke 9 tampiling dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya oke silahkan kenapa ini gak diganti oleh Martin Luther yang taat itu diganti yang percaya kepada dia kenapa karena otaknya Martin Luther sudah mentok lawang doktrin dari hasil ngedeng di toilet kok diikuti gitu loh akhirnya bingung wah beneran itu dokter gak senyap di toilet itu loh aduh 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 hanya beriman kepada Yesus kamu selamat nah ini akibatnya padahal itu orang yang setia kepada Yesus yang tinggal tetap di dalam Yesus melakukan perbuatan melakukan apa kok itu iman tanpa perbuatan maling ayam kalau kita menuduh orang maling ayam kita harus membuktikan perbuatannya dia ini maling ayam loh lah nanti oleh sarjana STT dibilang perumpamanya hanya salah nah ini sama dengan PTT sinaga pertanyaannya salah nah kan gumun semua nanti ini gendeng semua oke 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 kamu itu jangan mikir alkitab yang mulut mulut kelasmu belum sampai sana kasih pemikiran yang gampang gampang goblok goblokan lah kita menuduh orang maling ayam kita ini wajib membuktikan perbuatannya dia sebagai maling ayam bener gak iya betul betul harus dibuktikan dua alat bukti lagi apalagi kamu mau selamat ini yang dipilih di dalam dia itu maksudnya yang tetap taat sesuai dengan Ibrani 5 ayat 9 bukan hanya percaya kita dipilih sebelum kita dipilih untuk diselamatkan kita dipilih untuk tidak diselamatkan ya bagaimana dengan kalau caranya seperti itu bagaimana dengan Roma 12 ayat 2 Roma 12 ayat yang kedua oke tampilkan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pemaharuan budimu sehingga kamu dapat membedah oh sorry sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna kapan kita diperbarui akal buddha kita pada waktu kita dibaptis kenapa ini lagi baptisan tidak menyelamatkan betul 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 coba ayat ini mau dibawa kemana baptisan gak menyelamatkan itu ayat ini sudah mengatakan dulu kamu masih di dalam kuasa dosa sebelum ditebus kamu gak ada apa-apanya hidupmu tapi sekarang kamu sudah ditebus perbaului kamu jangan hidup lagi seperti dunia hiduplah menurut pembaruan akal budimu kapan akal budi kita diperbarui pada waktu kita dibaptis buka 1 Petrus 4 ayat 20 21 1 1 Petrus 4 ayat 21 saya sangat kagum sama Pak Kadal Mesir ahli kitab ini kalau Pak Edis TV itu 7 kali sudah baca kalau Pak Kadal Mesir ini bisa 50 kali ini sudah hatam ini kayaknya coba 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 berapa tadi lanjut 21 ya kok enggak enggak ada ini mentok di 19 nih Pak Omdal 1 Petrus 4 ayat 20 21 enggak enggak muncul ini sebentar sebentar ya coba kita cari di mbah gogele sebentar ya 1 Petrus 4 ayat 20 strip 2 oke lali lagi saking kebanyakan kitab yang harus diapal sampai lali 1 Petrus 1 Petrus berapa itu coba tentang baptisan itu ada 1 Petrus 3 1 Petrus 2 ayat 20 21 gitu loh atau ini nih sebentar 1 Petrus 2 ayat 20 21 sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menerita pukulan karena kamu berbuat dosa tetapi jika berbuat baik bukan oke 1 Petrus 3 ayat 20 21 kok pokoknya 1 Petrus berapa sih oke waduh ini hampir aja tadi pujiannya hampir ngapung ini yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtranya dimana hanya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh ayat bah itu juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan ini ya ya oke oke itu sodok itu zamannya Nuh semua manusia berbuat dosa dihukum mati sama Allah tapi ada 8 orang yang diselamatkan diatas batera bener gitu loh ya sekarang kalau baptisan gak menyelamatkan ini kamu alkitab mana yang kamu baca gitu loh alkitab mana yang kamu baca baptisan gak menyelamatkan itu terus baca itu apa permintaannya apa itu memintakan pembaharuan akal budi dari dalam maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus itulah memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan baptisan ini memintakan pengambilan dosa untuk memperbarui akal budi kita baptisannya Yesus bukan mikwanya orang Yahudi bukan hanya seperti apa ritual budinya teman-teman kita diseberang untuk membersihkan najis kecil ini bukan kan ini memintakan pembaruan akal budi kita supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan apa kehendak Tuhan kita baca 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 oke tampilin dulu yang 3 ya kita baca itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita oke keempat yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran apa kehendak Allah ingin manusia selamat teologi pemikiran pemahaman argumen dari hasil ngeden kok kalian percaya bagaimana Tuhan mengatakan manusia tak pele tak selamatkan tak pele gak diselamatkan bagaimana dengan Timotius ini coba benar ini bentrok ini soalnya kan tadi ada yang dipilih ada yang tidak dipilih artinya keselamatannya itu tidak untuk semua orang sedangkan di 1 Timotius 2 ayat 4 ini supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran berarti kan memang tujuannya untuk secara global ya Om Dal iya apa itu antol antol lopo antol antol gak ada gak ngerti aku antol ini loh kamu bisa bantah ayat ini enggak coba bayangin buktikan kalau manusia itu oh kamu tak peleh Kang Anton tak peleh masukkan apa kamar ber-AC Bang Gea masukkan kamar ber-AC tapi angin nyatok aja embusan dari bocoran dari kamarnya Kang Anton terus kemudian Bang Ivan tak peleh tak taruh disana kamar kipas angin aja padahal yang satu ini mengatakan semua ingin manusia diselamatkan ini yang berkenan di hadapan Allah bukan manusia yang dipilih-pilih Allah mereka itu pilih kasih Pak Kadal wah iya Bang Gea ini loh Alkitab Alkitab mana yang kamu baca lah bang teologinya Martin Luther teologi hasil ngetin kok kalian ikuti sekarang ini Calvin sudah makan buah pohon kehidupan jadi rusak total Calvin kirain Calvin sudah makan buahnya hasil ngetin ini karena rusak total karena dia sudah makan pohon kehidupan lah kalau begini loh saya itu loh ya saya itu kemarin menghubungi Junius Girsang ya terus Luhut Sitompul Bang Hotman pengacara Hotman Paris Terus satunya Hotmas siapa itu aku tanya sama mereka eh tarifmu berapa oh tarif saya 2 miliar Pak aku punya masalah udah tak bayar 2 miliar dia bertanya hakimnya siapa Pak begini nanti aja dulu hakimnya kamu gak usah tahu nanti waktu persidangan oh gak boleh Pak saya harus tahu setelah saya kasih tahu apa hakimnya Yesus saya langsung dikasih Pak kalau hakimnya Yesus supaya kamu gak nuntut saya Pak duitmu tak kembalikan 2 miliar tak kasih 4 miliar aku jangan dituntut Pak coba bayangin ya ini loh Calvin ini kan hanya juru ketik kan juru ketik sarjana teologi enggak jadi hakim enggak lah kok malah kalian ikuti Yesus yang mengatakan hakim di atas segala hakim kalian buang kenapa kamu ikuti hanya seorang juru ketik begini minta selamat dari mana Ferguson ceritanya oke oke kita kan sudah masuk ke segmen yang kedua mungkin silakan dari teman-teman yang lain saya kasih kesempatan dulu terutama Bang mungkin ingin menanggap atau berstatement tentang hal ini kira-kira silakan Bang mana saja manusia dipilih untuk diselamatkan tidak diselamatkan bagaimana dengan Timotius jadi begini saya ini jadi mengingat ketika saya berdebat dengan Anabaptis ya ada dua dan juga Injili ada dua itu video itu jadi begini untuk menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Kadar Mesir saya hanya menanggapinya begini jadi waktu Allah menciptakan manusia itu sedang bermain-main ya atau sedang bercanda atau sedang serius untuk apa Allah itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia lalu kemudian dia pilih kasih pilih kasih ini yang selamat ini yang tidak selamat kalau begitu jangan ciptakan manusia dengan free will ciptakan saja robot ciptakan saja robot yang bisa tinggal atur remote-nya pertanyaannya apakah benar manusia diciptakan tanpa free will tanpa akal budi Tuhan menciptakan dengan kehendak bebas dan akal budi kalau begitu dimana fungsi akal budi dimana fungsi kehendak bebas ketika Allah sudah menentukan mana yang selamat mana yang tidak selamat itu yang pertama yang kedua katanya Allah itu maha adil tapi dalam teori ini saya tidak menemukan wajah-wajah Allah yang maha adil tapi saya menemukan Allah yang pilih kasih seperti manusia itu benarkah Allah yang disembah atau manusia yang menciptakan ajaran tadi ini wah ini menarik benar nih bang bisa jadi yang kedua ini mana yang disembah ini Allah yang maha adil atau Allah yang pilih kasih Allah yang pilih kasih bukankah Yesus mengajarkan tidak ada pilih kasih contoh saya kasih saya kasih contoh dalam ayat kita suci Yesus mengatakan Allah memberikan 24 jam dalam sehari kepada semua orang Allah memberikan matahari yang sama untuk semua orang Allah menurunkan hujan yang sama untuk semua orang betul sekarang pertanyaannya di mana Allah pilih kasih di mana letak Yesus mengajarkan dia hanya menurunkan hujan besok hanya untuk yang menganut paham kalvinisme itu di mana karena mereka semua setelah dipilih sejak dunia dijadikan maka besok Yesus mengajarkan matahari hanya terbit di rumahnya mereka aja di rumah yang lain gelap semua gak kebayang gimana caranya itu matahari bisa terbit di tempat-tempat yang sudah dipilih iya kan tadi teorinya telah dipilih selamat telah dipilih sejak awal mula dunia berarti apa artinya semua hal yang terkait dengan kebaikan kebaikan Allah hanya tertuju pada mereka tidak tertuju pada orang jahat karena orang jahat sudah pasti neraka tempatnya atau orang lain yang tidak menganut paham mereka sudah pasti tempatnya di neraka maka dia tidak memperoleh apa-apa hanya orang terpilih sajalah yang memperoleh bagaimana ajaran Yesus Tuhan menurunkan hujan yang sama kepada orang baik dan orang tidak baik Tuhan menurunkan menyinari matahari kepada orang baik dan orang tidak baik bagaimana menerapkan ajaran itu di dalam ajaran pendiri mereka yang mengatakan Allah itu sudah memilih yang selamat yang mendapatkan berkat sejak awal mula bagaimana itu berarti Tuhan Allah sendiri yang menetapkan seorang maling menjadi maling berarti yang jahat itu Allah dong iya Allah telah menetapkan maling menjadi maling ayam benar benar berarti kalau orang seorang maling tidak mau bertobat berarti yang salah Allah karena Allah sudah menetapkan dia menjadi maling sudah menetapkan dia menjadi koruptor sudah menetapkan seseorang untuk berbuat jahat gitu ya iya lah tadi kan menetapkan yang masuk surga ini yang masuk neraka ini berarti Allah yang menetapkan semua orang menjadi jahat Allah juga yang menetapkan orang menjadi baik berarti yang jahat siapa? Allah ya kan dalam pandangan mereka yang salah Allah dong bukan manusianya loh sudah ditetapkan tidak ada yang bisa merubah siapa yang bisa merubah keputusan Allah kan begitu ya iya tidak ada berarti yang kita salahkan sekarang itu Allah dalam konteks mereka iya kan besok kayak pandangannya iblis yang salah itu Allah gitu ya iya yang menetapkan contoh saya kasih contoh lain yang menetapkan seseorang menjadi lontek atau pelacur kalau dalam konteks ini kan Allah bukan dia sendiri bukan kehendak bebas dia tapi karena Allah sudah menetapkan nanti dia akan masuk neraka maka dia memilih menjadi lontek atau menjadi pezinah pertanyaannya yang salah siapa? bukan manusianya berarti yang salah berarti yang layak dihukum itu Allahnya yang mereka anud itu itu yang layak dihukum karena apa? lah kok menetapkan orang menjadi orang jahat masuk logika logikanya sederhana itu yang kedua yang ketiga yang ketiga begini kalau begitu Allah itu menciptakan manusia bukan dengan kasih selalu diajarkan bahwa Allah menciptakan manusia karena kasihnya tapi apa? kalau dalam konteks mereka Allah menciptakan manusia karena dia pilih kasih karena dia mau main-main mau balas dendam mau balas dendam kepada siapa? kepada orang yang dia tetapkan masuk neraka maka dia senang melihat orang berbuat jahat karena dia sudah tetapkan berbuat jahat itu kok logikanya kan dia senang karena kan yang dia tetapkan orang itu gak bisa ubah gak bisa berubah betul gak bisa ubah karena udah ditetapkan sama dia kan jadi penjahat jadi penjahat berarti Allah itu sedang bersandiwara bukan menciptakan dengan kasih berarti dalam konteks pemalaman mereka yang suka bersandiwara itu Allah hanya mereka itu suka bersandiwara suka bermuka dua suka menetapkan orang lain menjadi orang jahat dimana ajaran Yesus yang mengatakan mengajak kita bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat bagaimana orang bisa bertobat sudah ditetapkan jadi penjahat kok berarti ajaran Yesus pun salah dalam konteks itu Yesus mengajak orang bertobat menurut mereka sudah ditetapkan orang itu menjadi jahat ya gak usah bertobat Bang gini aku pernah baca di perjanjian lama ya terkait berarti ada potensi ya dimana Allah itu tidak konsisten kalau gitu misalnya dari sudut pandang mereka ya kalau menggunakan sudut pandang mereka ini kan sekali lagi sudut pandangnya mereka gitu dimana ketidak konsistennya itu adalah ketika peristiwa seorang bukan seorang satu daerah yaitu yang bernama Niniwe ketika Yunus diutus ke sana Allah menyesal kan berarti kan awalnya itu Niniwe itu mau dilululantahkan kan mau dihancurkan tapi kok dia apa ya istilahnya yang tadinya si Niniwe ini mau dihancurkan nah seketika berbalik gitu loh jadi tidak jadi dihancurkan itu yang saya pahami berarti kan ada ketidak konsistenan yang berenggak sih Bang G iya kalau memakai paham mereka berarti Allah seharusnya sudah menetapkan bahwa itu hancur iya tidak boleh dia ubah lagi itu betul harus dibedakan ya mereka paham mereka itu Allah menetapkan bukan Allah menghendaki beda beda menetapkan itu tidak boleh ubah menghendaki itu manusia ada free will ada kehendak bebas menetapkan itu sekali ketok palu sudah selesai tidak ada bisa berubah ya keputusan hakim sudah tok gitu lu harus ikutin kalau lu gak ikutin berarti lu masuk hukuman lagi kan gitu ya benar nah begini kenapa ajaran bagian ketiga ini closing juga closing di statement ini oke Yesus di dalam ajarannya mengajak semua orang bertobat memerintahkan kita mewartakan injil kepada semua orang bukan kepada sebagian orang betul kenapa Yesus tidak memerintahkan kepada sebagian orang kalau memang ada yang sudah ditentukan ya tapi kenapa kok menjadi saksi ke seluruh dunia kepada semua orang bahkan dalam Markus 16 itu kepada setiap makhluk nah pertanyaannya mengapa Yesus tidak mengatakan wartakanlah injil kepada orang yang memahami ajaran yang diajarkan oleh juru ketik ini kenapa kenapa tidak dikhususkan saja karena tadi sudah ditetapkan yang jahat yang gak perlu buat mereka gak penting gak penting mereka tetap masuk neraka kok mau dengar juga gak ada ngaruhnya apa-apa ngapain sebentar sebentar benar juga kalau dipikir-pikir ya ngapain menginjili orang kalau gitu karena kan udah ditetapin iya ngapain haleluya saudara-saudara eh bapang benar-benar sia-sia kalau begitu benar-benar jadi kan apa ya ya percuma gitu loh lu kan sudah dipilihkan apalagi dipilihnya sudah ditetapkan sebelum waktu dunia dijadikan konsepnya kan begitu nah karena sudah dipilih tadi gitu ya ini kok agak bertabrakan dengan amanat agung yang disampaikan oleh baginda Yesus Kristus gitu pergilah ke seluruh bangsa jadikanlah semua muridku baptislah mereka dalam nama bapak putra dan roh kudus begitu kan untuk apa lagi ya benar sih artinya jadi yang tadi Pak Ivan dan Om Kada dan Bang Gia katakan ya baptisan tidak menyelamatkan ya percuma gitu dibaptis juga untuk apa dibaptis gitu tapi kok ada gerejanya gitu loh gue bingung gitu bang kenapa ya kok bisa gitu ya silahkan lanjut lagi bang ini komentar ini aja lah aku agak heran aja sih dengan fenomenanya begini kalau semua sudah rusak untuk apa pendeta membaptis orang sudah rusak kok benar gak usah dibaptis udah rusak kok benar-benar udah ditetapkan juga menjadi penjahat kok iya kan kan yang menurut mereka yang selamat itu yang ada di dalam perkumpulan mereka iya itu yang sudah ditetapkan iya kan di luar mereka menurut mereka adalah sudah rusak sudah rusak ya jadi untuk apa mewartakan injil dan membaptis orang orang yang membaptis juga sudah rusak kok benar ngapain untuk apa lagi gak ngaruh karena orang yang membaptis juga udah rusak ya tidak ada rahmat di sana nah inilah makanya kacau balau ini ajaran ini waduh ini sudah bukan kacau lagi ini apa udah manusia dianggap sebagai robot begitu kan udah gitu robotnya rusak lagi robot gedek kan nah robot gedek ini buat apa diperbaikin ya tinggal tempeleng buang gitu kan nah ini dipilih lagi nih robot gedek ini gitu loh ya hal lain hal lain yang penting Yesus itu tidak perlu datang untuk menghakimi kalau sudah ditetapkan nah iya bener ngapain datang kedua kali Yesus ngapain sih udah tetap selamat kok mati hari ini masuk surga selamat siapa yang yang dihakimi siapa gak ada lagi ada yang sudah ditetapkan masuk neraka yaudah masuk neraka langsung gak ada penghakiman lagi jadi tidak ada ajaran kedatangan Yesus kedua kali udah dihapus aja itu bener sampai disitu dulu oke thank you bang terima kasih terima kasih kita lanjut ke bro Ivan silahkan bro Ivan Onggo halo bro Ivan iya iya oke saya kira sudah jelas sekali ya cuman ya itu tadi kalau saya kan pikirnya ya praktis-praktis aja kalau dia begini ya if kan begitu kan if then if then kan begitu jadi kalau dia sudah begini ya tinggal yang ikut-ikut aja kan nah nah tetapi yang ekstrimnya kan begini karena ini kan ceritanya lahir baru nih kan iya kan nah karena lahir baru otomatis kan konsekuensi logisnya karena sudah pasti selamat kan gitu kan sudah di lahir baru nah otomatis berarti orang yang sudah lahir baru ini mestinya dalam sisa hidupnya itu tidak pernah berbuat dosa kan begitu iya nah tapi faktanya kan nah tetapi itu bukan itu bukan bukannya yang ekstrimnya ekstrimnya gini mereka yang lahir baru kebetulan membunuh 1 juta terus dengan yang yang tidak lahir baru cuma nyolong ayam sama tidak ada pengaruh yang membantu orang banyak-banyak misalnya tidak ada pengaruh dosanya tidak diperhitungkan lagi dosanya berarti tidak ada istilahnya bobot dosa ya Pak Ivan ya ya kan tadi sudah lahir baru jadi dosa sudah tidak diperhitungkan sudah diperhitungkan konsepnya kan disitu benar benar gitu jadi entah mau berbuat dosa sebesar apapun atau sekecil apapun itu tidak ada tidak ada hitungannya nah ini kan seperti ini kan bahaya tuh coba ya nah itu makanya kan si jansinisme itu kan dikutuk ses-seresia seperti itu karena pandangan ini kan berbahaya sekali nah tidak heran kalau Hitler bergaya seperti itu kan karena ya mungkin saja dia sudah terkontaminasi dengan ini bisa sampai sekeji itu ya apa sampai menggunakan trik holocaust gitu ya bukan trik sih itu memang pembantayan besar-besaran loh itu ya karena mungkin logika tadi dosa sudah tidak diperhitungkan dalam konteks ini kan itu kan logikanya seperti itu setelah lahir baru dosa sudah tidak diperhitungkan lagi nah konteksnya seperti ini tadi karena sudah sekali selamat tetap selamat maka sebesar apapun dosa setelah lahir baru ataupun sekecil apapun dosa sesudah lahir baru tidak lagi diperhitungkan lolos saja mulus-mulus tunggu konteks lahir baru ini bakal didapatkan tuh ketika apa tidak jelas tidak mengerti saya tidak mengerti lahir baru itu momennya dimana saya tidak tahu karena kan dikatakan baptisan tidak menyelamatkan berarti kan karena baptisan lalu lahir barunya itu dimana gitu loh ya itu itu yang belum 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 tahu saya itu momennya itu dimana oke 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 seseorang dikatakan lahir baru itu pada peristiwa apa itu saya belum tahu itu yang saya sementara masih mau cari tahu itu nah tetapi dengan pemahaman mereka ini maka muncullah yang dikatakan yang tadi itu dalam konteks hyper grace kan hmm ya hyper grace nya seperti itu eh engkau berdosa sebesar apapun tidak akan mengaruh itu makanya hyper grace ada istilah hyper grace kan gitu jadi kalau kita lihat artinya kita gak usah gak usah gunakan membuka alkitab lah logika logika itu tadi sajalah kita ikuti alurnya logika kalau kita ikuti alur seperti itu ya ya pertanyakan kembali ke diri sendiri itu sesuai kenyataan atau gimana kan begitu ya gak masuk apalagi kalau terutama terutama kan gini ya saya menganggap bahwa setiap manusia itu pasti punya hati nurani gitu loh apa itu tidak dipertimbangkan gitu kan kok gak masuk akal jadinya aduh ya ya lanjut-lanjut sorry 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 Pak Ivan gak apa-apa jadi memang pada saat melahirkan doktrin tersebut maka mau tidak mau akan lahir juga doktrin-doktrin yang merupakan konsekuensi logis teologis ya konsekuensi logis teologis dari doktrin yang dia lahirkan itu gitu ini pesannya ikut menganut kepercayaan tertentu atau mempercayai Yesus tanda peti katakannya itu akan seperti sebuah formalitas belaka gitu loh ya gak Pak Ivan sekedar formalitas seperti itu iya jadi istilahnya main-main saja Ahmad Harbar Panggung Sandiwara ya itu sudah waduh kok apa ya jadi repot ini akhirnya wah repot-repot nih istilahnya apa cuman ya pada saat diskusi dengan mereka kan pasti konteksnya kan ayat ini muncul untuk membela pandangan mereka kan nanti mereka bilang ah itu XGC padahal bukan padahal XGC mereka sudah punya posisi standing tersentu kemudian cari ayat untuk mendukung posisi mereka kan begitu nah dia begitu dia punya posisi tertentu maka itu semuanya pasti tarik-menarik sehingga tidak kira ada istilah gereja tidak menyelamatkan baptisan tidak menyelamatkan yang penting Yesus kan begitu karena itu tadi posisi yang dia sudah tetapkan itu secara logis efek dominonya akan seperti itu ya terus kalau gitu saya jadi bertanya-tanya untuk apa ada ada Kristus datang ke dunia untuk apa ada gereja untuk apa Yesus mengajarkan ini dan itu kalau sudah clear duluan di awal jadi sudah lah makanya makanya itu kan jadi sandungan atau jadi batu sandungan bagi mereka yang non-Kristiani setelah melihat ini mereka kan juga pasti berpikir logis kalau kamu sudah seperti itu berarti ngapain hati kecil itu kan juga tidak sepakat kan begitu ngapain berdoa juga gitu loh jadi akhirnya kan apa namanya orang yang menerima itu atau mendengar itu kan dia merasa oh ini udah betul ini karena kan dia juga pasti pakai hati norani karena kalau kita berbicara dosa apalagi jangan kan bicara berbohong atau mencuri kita begitu berbicara membunuh itu tidak ada dampak apa-apa kan orang tergoncang itu itu tergoncang orang kok bisa seperti itu nah akhirnya itu tadi tidak keheran kalau stigma-stigma terhadap kegestrianan kan seperti itu kamu sudah selama jadi hidup sebebas yang mungkin ya kan hidup bebas segala macam hedonis-hedonis ya sudah ya memang kalau posisinya seperti itu ya konsekuensi ataupun orang menilai ataupun memberikan justifikasi ya itulah harus kita terima dan bisa ditolak lagi benar tetapi kan persoalannya kan sekarang sholat sriptura kan intinya kan sholat tapi justru malah bertabrakan malah bertabrakan semua gitu jadinya satu sama lain kok jadi kontroversi tadi kan yang sudah dipaparkan om gadal ya kemudian saya coba kait-kaitkan dengan narasi sebelumnya yang dari ayat juga gitu kok akhirnya jadi perbenturan semua gitu Pak Ivan kok enggak menceng gitu tetapi kalau kalau istilahnya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh katakan kita bilang bahwa pekerja atau memang rasulilah ya katakan kita mengikuti apa yang mereka teruskan kepada kita karena itu dia semuanya seperti pasal-pasal yang match begitu jadi saling konstruksinya itu saling berkolaborasi sehingga match gitu akhirnya kita bisa paham benar oh ternyata maksudnya demikian ya sebab memang itu tadi pada saat kita hanya user saja ini kan dapat buku ini atau mungkin ini kan dapat buku resep ini kalau menurut Romo Bayu kan dapat buku resep ini kan kita ngikut-ngikut seperti itu saja buku resepnya tetapi kan keahlian CF ini kan dibutuhkan betul sama-sama memegang resep yang sama tetapi kalau tidak punya keahlian CF pasti hasilnya beda iya kan iya nah keahlian CF itulah yang kalau kita di di katolik dikatakan sebagai tradisi suci karena keahlian itu diturunkan dari generasi ke generasi atau diteruskan dari pengajaran dari pengajaran istilahnya kaderisasi CF gitu ya iya ibaratnya kan begitu kan benar-benar yang ini orang otodidak gitu orang otodidak nyoba jadi CF oke iya karena kan dia kan dapat resep ini iya kan dia coba kan ini kan kata-katanya semuanya kan tertulis jelas ini resepnya tetapi karena ada CF ini kan yang tertulis itu ini tetapi kan ada dia punya seni CF-nya itu kan yang tidak tertulis di resep itu nah itu yang tidak bisa dia perolehkan kecuali kalau dia memang mendapatkan kata dia bilang kaderisasi itu kan sehingga dia bisa oh ini semuanya seperti ini misalnya atau bagaimana teknik-tekniknya itu kan seperti itu ya itu itu juga bagian dari yang tadi itu artinya konsekuensi logis teologisnya seperti itu begitu dia sudah pada posisi itu maka apapun pertimbangan lain di luar daripada yang kitabnya itu otomatis tidak akan diterima gitu nah ya dia berjalan sesuai dengan apa yang bisa dia terdapat tafsirkan dari kitab yang itu saja ya akhirnya itu tadi ada setiap orang punya tafsiran sendiri-sendiri gitu tapi kalau kalau apa macam kita berbicara lebih dalam lagi untuk untuk predestinasi juga memang itu itu memang kajian yang cukup ini sehingga kalau tidak hati-hati ya kalau tidak hati-hati ya kita terjebak seperti tadi itu kan gitu karena tadi kan bicara Ephesus Ephesus kan sudah bicara sejak sebelum dijadikan kita sudah apa tadi kan itu kan kata-kata Ephesus itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan nah ini kan berarti karena sudah dipilih sebelum dunia dijadikan berarti otomatis kan yang tadi itu predestinasi tadi kan cuman kan permasalahannya kan disini dikatakan kita nah kita ini kan berarti tidak semua artinya apa berarti memang benar ada orang-orang tertentu yang memang sudah ditetapkan nah kan seperti itu nah kalau kita lihat di perjanjian lama juga kan ada narasi seperti itu kan kalau tidak salah Jeremiah atau apa yang dikatakan sebelum dikandung ibumu aku sudah mengenal engkau kan atau seperti apa sudah ditetapkan sebagai nabi bangsa-bangsa atau apa kan nah artinya oh benar ada orang-orang tertentu yang memang sudah ditetapkan jadi memang ada tetapi tidak mau mendukung bahwa ketetapan itu ini sudah ini ini tidak tapi memang ada orang-orang pilihan tertentu makanya kan juga ada kita kenal jargon banyak yang diundang tapi sedikit yang terpilih nah kan bicara terpilih ini kan berarti konteksnya ke situ tetapi karena kalau yang lain kan mereka kembangkan berbeda lagi kan terpilih ini sudah berarti predesinasi otomatis berarti yang tidak terpilih ini kan logisnya neraka kan begitu jadi akhirnya double mirip-mirip gini ya Pak Ivan sorry jadi misalnya yang sudah ditetapkan itu seperti para nabi ya kan kemudian atau jana suci misalnya begitu ya kira-kira iya tepat dan memang itu sejarahnya ada kan iya iya memang sudah pernah terjadi kan jadi memang maksudnya itu memang tepat kalau kita katakan bahwa ada orang-orang tertentu yang memang sudah dipilih atau sudah direncanakan iya kan bahwa dia akan memikul tugas-tugas tertentu kan begitu iya oke Pak Ivan sebentar kita iklan dulu ini ada pertanyaan dari PTT Sinaga Bang Naga ini ya bagaimana teman-teman mengartikan ayat Roma 3 ayat 9 sampai 20 apakah tidak berarti bahwa semua manusia adalah orang yang berdosa mungkin karena ayat itu makanya ada teori total depravity atau total inability atau kerusakan total kira-kira begitu enggak Pak Ivan ya itu juga agak sedikit ini ya dari situ kan dijadikan juga penolakan untuk dogma kalau katolik kan ada dogma tentang Maria ya Bunda Maria yang dikatakan dikandungkan penoda dosa kan untuk menyangka itu kan menggunakan ayat yang model seperti itu tetapi juga kan gimana ya artinya pada saat kita Yesus juga kan sungguh manusia dan sungguh Allah cuman konteksnya pasti akan berbeda tetapi bahwa ada hal-hal tertentu yang ditulis oleh Paulus yang seolah-olah semuanya jadi jadi seperti berlaku tidak ada terkecualinya kan begitu nah kalau itu dikaitkan dengan rusak total ya tidak seperti itu karena memang setelah Adam dan Hawa berdosa ya ya kita menerima apa yang diwariskan Adam itu kepada kita konteks dosa ini sendiri kan kalau kita lihat dari gereja barat dan gereja timur pendekatan mereka juga kan agak berbeda nah itu juga harus menjadi pertimbangan ya dalam arti kata kita pahami bahwa begitu Adam sudah berdosa kondisinya tidak lagi seperti pada waktu diciptakan awal mulanya ya diakini bahwa pada waktu dia diciptakan dia tidak mati tidak hidup jadi dia hidup hidup apa hidup tidak akan mati kan begitu dia hidup sampai waktu yang tertentu langsung terangkat ke surga itu konteks konteks awal terus dia punya pengetahuan tanpa harus belajar jadi semacam apa infus knowledge begitu jadi tanpa dia harus belajar pengetahuan itu sudah ada tertanam nah itu bisa dibuktikan dengan dibuktikan dalam kitab kejadian Adam menamakan hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan itu kan tidak diceritakan bahwa Tuhan ada mengajar dia enggak kan cuman cuman disitu Adam dibawah ini ada tumbuhan yang hewan sudah diciptakan Adam disuruh untuk memberikan nama dan nama itulah yang akan menjadi nama mereka selanjutnya kan nah itu sekumit saja menunjukkan bahwa pengetahuan Adam itu sudah ada tanpa harus dia belajar nah tetapi itu tidak bisa kita nikmati karena sudah rusak itu begitu kita tetap harus belajar kita punya pengetahuan tetap ada tetapi tidak seperti Adam dia ibaratnya infus knowledge begitu jadi kalau kita bilang teknologi komputer sudah itu sudah chipnya sudah dikasih masuk jadi sudah di install ibarat kasarnya begitu mirip seperti kristiwa turunnya roh kudus kepada para rasul enggak beda turunnya roh kudus kan turunnya roh kudus kan pada manusia yang sudah korab itu kan oke tapi waktu Adam diciptakan dia punya pengetahuan yang sudah dia peroleh tanpa dia harus belajar begitu nah tetapi kalau turunnya roh kudus kan sebelumnya kan mereka dalam keadaan yang memang harus belajar kan roh kudus saja datang memberikan mereka kemampuan gitu nah kalau Adam dia sudah lahir dengan kemampuan itu dari awal kan seperti itu pada waktu penciptaan lahir pada waktu dia diciptakan pada waktu diciptakan dia sudah memiliki itu atau juga karunia dia tidak menderita tidak sakit tidak depresi itu karunia karunia yang dimiliki oleh Adam yang tidak lagi kita bisa miliki karena Adam sudah jatuh dalam dosa ibaratnya begitu oke oh iya dalam konteks itu kalau dibilang dosa yang tadi dimaksudkan ya itu saja oke thank you Pak Ivan satu lagi ada pertanyaan ini dari benak saya tadi ya kebetulan tadi Pak Ivan juga menyebutkan ada namanya predestinasi ganda yang tunggal yang tunggal ini apa sih sebenarnya predestinasi ganda itu maksudnya Tuhan sudah menetapkan ada yang ke surga dan juga Tuhan sudah menetapkan ada yang ke neraka itu dikatakan ganda nah tetapi predestinasi yang bukan ganda itu itu memang juga ada dalam Alkitab predestinasi artinya mereka-mereka yang juga sudah ditetapkan untuk masuk ke surga begitu aku agak kurang menangkap ini maksudnya kok kesannya hampir mirip antara yang ganda dan yang beda non-ganda bedanya iya beda karena Tuhan karena kan sudah memilih ini kan sudah memilih kan tadinya kan ada orang-orang tertentu yang sudah dipilih iya kan betul karena orang-orang ini sudah dipilih otomatis kan orang-orang ini masuk ke surga kan logis nah itu sampai disitu nah gandanya ternyata ada orang yang sudah dipilih tapi dipilih masuk neraka nah itu yang tidak tidak dianggap dianggap seperti itu jadi bukan istilah tunggal dan ganda dalam konteks berbeda tapi gandanya itu karena tadi kan kita sudah lihat bahwa ada orang-orang tertentu yang memang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan iya kan nah karena dia sudah dipilih ini kan berarti masuk surga bahasa kasarnya kan seperti itu nah tetapi yang dibilang ganda selain orang yang dipilih tadi itu dipilih untuk ke surga tetapi juga ada orang yang dipilih tapi pilihnya untuk masuk neraka nah itu dibilang ganda nah karena konteksnya tadi rusak dan kemudian yang tadi itu maka itu tadi kalau dipilih orang sudah dipilih berarti otomatis yang tidak terpilih ini kan sama saja dengan Tuhan mengarahkan mereka ke neraka kan begitu iya iya kan kalau dari 10 orang ibarat kayak inkonsistensinya Tuhan begitu ya bisa digambarkan kalau ikutnya alur mereka tidak kalau logika kita kita pasti merasa tidak 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 adil ibaratnya begitu kan karena kita mestinya kan kalau kita sudah rusak terus kemudian kita di tempat neraka kan kita bisa demo kan bisa berjilid jilid demonya itu benar saya kan sudah rusak yang buat saya rusak kan bukan diri saya kok saya harus di tempat yang lagi di daerah yang yang tidak kan demo kan iya kan demo di situ kecuali kalau saya memilih kalau saya memilih saya tidak bisa demo kan tetapi karena saya sudah rusak saya tidak punya kemampuan untuk memilih terus kok saya ditaruh di daerah yang parah ini masuk neraka sementara kerusakan saya ini bukan karena saya nah itu kan bisa di demo kan seperti itu jadi pada waktu dia predestinasi ganda itu dia membuat seolah-olah karena rusak tadi seolah-olah dengan Allah memilih orang-orang tertentu untuk masuk surga otomatis orang-orang yang tidak dipilih itu secara tidak langsung Allah sudah tentukan mereka masuk neraka begitu karena sudah rusak tadi sedangkan yang kalau yang berarti untuk kenerapannya itu nanti dulu masih bisa asal kamu berusaha dulu menanggapi kita menanggapi kan begitu itu menanggapinya jadi kita tidak bisa mengatakan mengapalah pilih mereka-mereka yang itu pilih kasih kan begitu kan tetapi kan kita masih diberikan Allah kan punya rencana punya rencangan dan dia sudah sampaikan sejak awal kan jadi kita bisa menerima bahwa memang ada rencangan yang dilaksanakan dan rencangan itu tentunya kan tidak semua orang jadi akturnya kan ya kan yang berperan dalam rencangan kan secara logik kita pasti terima bahwa tidak mungkin semua orang mau jadi presiden ya kan pasti ada yang jadi ini ada yang jadi itu kan seperti itu namanya rencangan ya nah otomatis berarti kita bisa menerima nah tetapi Allah juga kan menyediakan juga saya sudah menentukan beberapa orang yang saya sudah pilih untuk karya keselamatan ataupun tugas-tugas tertentu saya sudah pilih itu tetapi kalian yang tidak saya sertakan sebagai aktor-aktor misalnya bahasa kasarnya sebagai aktor-aktor ini nah ini karya keselamatan ini jadi itu karunia untuk kamu itu cuma-cuma ada di sana sekarang kamu ini sudah kejar itu karunianya itu bahasa kasarnya seperti itu mungkin dalam perjamuan pesta mereka yang di pinggir-pinggir jalan masuk nah masuk tetapi ada yang ternyata tidak pakai pakaian pesta di dalam nah itu jadi masalah kan karena ternyata sudah disediakan dia juga sudah menanggapi tetapi ternyata dalam perjalanannya setelah dia menanggapi dia juga tidak berbuah atau pakaian pestanya tidak dia kenakan artinya dia tidak menjaga pilihan tadi makanya kan ada istilah bahwa keselamatan dapat hilang nah benar-benar berarti ya karena tidak menanggapi tadi ya bisa tidak menanggapi atau tidak taat tadi ya ya tidak taat lebih tepatnya kalau menanggapi ini kan berarti dia sudah masuk ke jalur keselamatan kan menanggapi kan tetapi setelah dia menanggapi dengan memberikan dirinya di baptis ini kan bentuk penanggapan kan bentuk tanggapan kan seperti itu ini ada karunia saya menanggapi karunia itu saya di baptis oke saya menjadi dicangkokkan ke dalam pokok anggur ini kan baptis menjadikan kita serupa ambil bagian dalam kematian dan kebangkitan dicangkokkan kan ceritanya nih oke sudah kan sudah jadi kan cangkok sudah tapi kan Tuhan bilang kami tidak berbuah saya potong saya taruh di ranting-ranting itu ya saya potong kan ada ayat seperti itu kan ya ya oke oke otomatis berarti setelah kita menanggapi jangan stop sampai disitu kita masih harus tetap taat harus terus bergumul harus terus berupaya hidup kudus kerjakan apa kerjakan kekudusanmu Rasul Paulus bilang dia sendiri masih harus melatih dirinya sebab jangan sampai setelah dia memberitakan ninjil karena dia tidak melatih dirinya malah dia ditolak itu Rasul Paulus loh yang bilang oh itu yang dikori kalau kita secara logis mau pikir kurang apa kan sudah jadi martir dan sebagainya misalnya ya tapi toh dia masih mengatakan bahwa dia harus melatih dirinya karena jangan sampai justru setelah dia memberitakan malah dia ditolak artinya dia sudah menanggapi dia tetap taat dan terus menerus makanya kalau kita di katolik kan bersyukur sekali kita masih punya sakramen tobat betul begitu kita terkelincir ya segera cepat-cepat kan bertobat tetapi ya kalau kalau kita model-model seperti yang dikatakan bahwa apa sering bersuruh-suruh tuan-tuan ini dan sebagainya kan namanya kan Tuhan melihat hati kan ada kan seperti itu lagi ayatnya menilih hati kan nah jadi kalau kita model-modelnya ah kan ada sakramen tobat ya sudah lah hari ini buat salah sedikit besok sebentar bertobat lagi kan begitu itu kan yang juga pernah dilakukan oleh Luther kan seperti itu sedikit-sedikit mengakti tobat sedikit-sedikit bertobat sedikit-sedikit bertobat itu kan muter seperti itu jadi dia persoalan juga bener-bener emang oke siap-siap kalau kalau seperti ini kita lihat seperti itu kan mengalir enak sekali kan iya betul-betul artinya alirannya itu kan kita lihat dengan ayat-ayat kita tidak ada yang bisa tidak terbentur lah karena ya memang flow-nya seperti itu alirannya seperti itu otomatis karya ataupun penyalipan dan kebangkitan itu sangat krusial sekali karena tanpa itu bahkan mereka yang sudah terpilih sekalipun akan sulit untuk bisa memperoleh itu karena kan berarti rencana gagal ya kan ibaratnya begitu ada ungkapan begini Pak Ivan di orang yang menganut paham ini itu saya pernah mendengar bahwa Tuhan tidak pernah gagal tapi kalau dengan yang tadi digambarkan Pak Ivan berarti Tuhan pernah gagal dong kalau konteksnya mereka enggak karena itu tadi karena kan sudah ditetapkan karena dia sudah ditetapkan maka tidak akan gagal penetapannya itulah yang jadi engkau sudah ditetapkan masuk surga atau sudah dipilih begitu bicara sudah dipilih ini kan berarti konteksnya pasti selamat karena masuk surga otomatis berarti yang tidak dipilih neraka apapun usahamu itu tidak akan berfungsi apa-apa makanya kan selalu ditekankan apapun usahamu engkau mau berbuat baik siapapun juga itu tidak ada pengaruh karena kau sudah ditetapkan yang Yeremia 64 tadi ya kesalahanmu itu seperti kain kotor gitu jadi ibaratnya pada konteks itu ya kalau posisi mereka dengan mereka pegang itu ya kita ikuti bisa kita terima dalam arti kata bahwa sudah ditetapkan itu ya logis lah kalau posisinya seperti itu kebaikan apapun atau dosa apapun juga tidak akan mempengaruhi karena kan sudah ditetapkan ceritanya kau sudah ditetapkan keseluruhan selamat sudah dipilih berbuat dosa apapun juga tidak akan mempengaruhi engkau sama halnya juga kau berbuat baik juga tidak ada pengaruh apa-apa karena sudah final ini sebelum dunia dijadikan kau sudah ditetapkan apalagi pengaruhnya kan begitu dari situ itu memang tepat tetapi kalau kita sandingkan dengan ayat-ayat dalam Alkitab kacau kan tabrakan sana-sini benjol-benjol ini sudah makanya tidak heran kalau dibilang sebagai heresia atau sesat si Jansen itu siap-siap wah ini terbongkar akhirnya ya yang selama ini apa menjadi pertanyaan juga gitu ya nah ini sedikit demi sedikit sudah dikupas tuntas ini luar biasa Pak Ivan keren oke Pak Ivan boleh sebentar kita lanjut dulu mungkin baru analis oke siap-siap itu suaranya bagus itu lebih tajam itu lanjut oke untuk baru analis saya kasih mic-nya silahkan dibuka oke silahkan dipertajam mungkin ada statement atau opini yang ingin disampaikan silahkan ya om kalau ajaran mah itu udah benar udah benar udah gak bisa ini lagi gitu karena kalau udah ajaran ya ya sudah gitu benar itu kalau dari dari pandangan pihak si A demikian pihak si B demikian gitu-gitu aja karena sudah gak ada lagi yang di ini kan karena ya kan ada pihak yang beragama tidak demokrasi dan beragama itu adalah subjektif ya kalau sudah masuk dalam konteks pembahasan alkitab untuk ajaran itu konteksnya sudah benar gitu aja dari saya gitu aja om oke 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 kalau gitu saya kembalikan ke om kadal mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kita akhiri apa namanya diskusi kita malam hari ini yang cukup luar biasa nih ilmunya daging semua ini silahkan om kadal mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kita akhiri dan akan kita lanjutkan di episode berikutnya silahkan om iya kan makanya kalau berdasarkan ayat itu dibaca seperti itu apa yang selama ini mereka gemur-gemurkan gak bisa akan terbentur dia bisa lolos ya kalau itu satu timotius itu dihapus bisa lurus kamu Tuhan telah menentukan memilih kita dimasukkan neraka dimasukkan surga ya mau-maunya Tuhan tapi kan ada satu timotius itu gak bisa Tuhan berlagu seperti itu gak bisa karena itu adalah yang menjadi kehendak dia dan laginya Luther kan mau penyakit menderita cakit sisoprenia ngapain kita ikuti scruple city scruple city bukan scruple city bukan scruple city masuknya ke sorry kalau itu harus saya luruskan masuknya ke scruple om scruple masuknya ke obsesi compulsive disorder jadi gangguan obsesi nah obsesi dia itu lebih kepada ingin mengejar kekudusan saking ingin hidup sucinya mungkin mau jadi santo kali berobsesi untuk menjadi santo makanya sampai dia ketika berdosa pun dosa kecil saja itu menyakiti diri sendiri sampai dia akhirnya menemukan di ayat Roma 3 ayat 28 tadi yang oh ternyata ini yang membukakan gitu kira-kira Om Dal begitu kalau si Zofren itu belum masih jauh lah itu jadi masih tahapnya itu baru obsesi compulsive gitu punya hasrat tertentu ingin yang ingin dia capai oke silahkan Om ya iya gitu ya kalau memang seperti itu nantinya kan dia datunya hampir sama dengan kasusnya Origen kan Origen itu untuk mencapai kekudusannya dia sampai memotong kemaluannya loh nah ini kan karena buat apa repot-repot kan pergi sana loh ke Gunung Atos 3 tahun pulang jadi seperti Nicodemus gitu loh sudah lah paham apapun gak akan bisa kamu cantolkan ke dalam Alkitab gitu loh Yudha 1 ayat 17 itu kan sudah sudah final gak ada lagi kan Cek 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 yuk Yudha 1 Yudha 1 ayat 17 oh 17 tak tampil yuk Yudha Cek Cek ayat 17 tinggal oke guys tetapi kamu saudara-saudaraku yang kasih ingat lah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus oke rasul-rasul kita Yesus Kristus persetan dengan Luther persetan dengan Calvin persetan dengan apa itu Besley swing league persetan semua gak usah dituruti ikut itu aja Yudhas itu aja sudah merdeka kita siap itu kan dari saya cukup seru ya di malam ini hampir udah mulai memanas tetapi apa boleh buat mungkin karena waktu juga mungkin closing statement dari yang lain Pak The GS official monggo pak halo bangge masih monitor ya halo ayah silahkan oke saya tadi mau ngomong apa ya kok saya jadi lupa gara-gara semua kita ditetapkan masuk neraka dan masuk surga ini ini Tuhan macam apa ini apa tadi yang saya ingat itu sebentar dulu oh ya oke mungkin saya mau berkata apa tadi ya sebentar ya oke silahkan saya lempar dulu ke Pak Ivan ya enggak Pak Ivan ya makasih jadi doktrin ataupun dogma apapun yang dibangun hanya ada satu yang ortodoks ya di luar itu tidak akan memenuhi semua yang ada dalam kitab suci sehingga begitu membangun ataupun menciptakan doktrin ataupun dogma yang satu saja ayat dia tidak penuhi maka secara efek dominonya akan membawa kita kepada kesesatan yang berujung pada kebinasaan sehingga untuk menerima suatu doktrin dan dogma mungkin kita gunakan sedikit logika dan hati nurani itu dulu kita gunakan sebagai alat sensor utama sensor pertama sesudah itu baru kemudian kita mengkaji lebih dalam untuk memahami selanjutnya apabila dengan menggunakan sensor yang diberikan ya itu karuni yang diberikan kepada kita dan sudah dirasa tidak match sebaiknya segera bertobat itu saja terima kasih bro terima kasih Baivan oke ini ada yang baru datang selamat malam gerbang kasih channel ini channel tetangga halo ya dari Amerika ini sorry masih mute kakakku kakak masih mute itu i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry salam saya baru datang nih soalnya dikejar-kejar kucing tadi ya walau sorry sorry iya apa ini salam buat kangdal aduh tulisannya kecil-kecil wih gak bisa ini gak bisa baca nih tapi saya tahu ada ada orang-orang hebat Pak Ivan ada Pak Ivan terus siapa lagi ini Pak Bang Gia Bang Gia salam salam iya salam sehat selalu amin 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 iya terima kasih buat waktunya ya saya cuman bersyukur ya disini kita ada kebersamaan kita saling mengisi membagi dan mari kita koreksi yang 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 perlu dikoreksi saya mau belajar lebih baik lagi nih disini jadi terima kasih kalau sudah ngangkat yang kamu educated supaya kita gak nyasar-nyasar thank you banget waktunya aduh sebenarnya saya mau ngomong banyak ini udah saya siapin tapi udah mau boleh boleh enggak 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 saya sering sampaikan gitu ya kita semua itu perlu belajar sejarah gitu ya secara pribadi saya juga masih bayi rohani jadi saya memang haus dan lapar I'm hungry to learn I'm hungry to know more about this apa pelajaran-pelajaran ini ya karena saya dari sebelah jadi saya mau tahu so every apa yang disampaikan oleh Bang Dal dan Bang Anton ini saya sangat bersyukur ya jadi saya tambah ilmunya nih jadi kalau mamanya yang sudah berlimu tinggi pun harusnya ya kita tambah lagi belajar lagi gitu ya jadi open your mind open your heart gitu ya untuk you don't have to say anything bad you don't have to apa ya namanya menghujat bla 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 gitu ya kita semua itu anak-anak Tuhan perbedaan boleh perbedaan itu sangat boleh ya kita aja ada yang suka rendang ada yang suka yang boreng ada yang apa tapi dengan sejarah we have to open ourselves to read understand terus apply it gitu loh ya saya bersyukur banget ini ada apa ya most educated person that I will apa learn dari sekarang ya kedepannya ya thank you banget ya Bang Anton ya sudah menganggap ini ya sama-sama so ya so kita semua ya mari saling belajar saling mengisi ya semoga tetap tetap jaya nih amin my channel God bless thank you for your time bukan Laici disini berbagi berbagi beda ini beda itu Laici channel sebelah itu oh yang sebelah ya I'm sorry channel sebelah I'm sorry iya iya kandal maju terus ya mbak ya makasih ya makanya itulah kan apa ya yang saya bilang tadi seperti begitu gak bisa gitu loh kayak apa itu Yesus mati untuk memuaskan keadilan Allah nah ini kan dari pendapatnya Angselmus yang disalahpahami jadi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa Tuhan ini melihat maka geramlah Tuhan marah nah menurut Angselmus amarah ini harus diredakan tapi siapa yang meredakannya orang manusia jatuh ke dalam dosa gak ada salah satunya siapa orang yang seperti dia yang kekuatannya kekuasaannya sama siapa orang itu ya anaknya nah makanya teori ini kesalah kebapak dibawa kesalah wiske pelinger ya ya nah makanya itu nanti kalau kita dipilih sebelum dunia dijadikan satu masuk neraka satu masuk surga aku takutnya ini nah nanti satu timotius dua ayat tiga dan empat timotius membentur sudah nanti dia dapat grammy dapat award dia nah ini dia akan bingung timotius ini dia akan bingung terus dia berlari ke yesaya nah ternyata yesaya tidak seperti itu kita berseperti itu karena apa karena kita ini sudah tergadih di dalam dosa kita harus ditebus dulu nah karena tidak tidak cocok dengan dokternya dia ah yesaya dapat award nabi bingung kayak apa dapat award nabi bingung ya salah salah satunya sudah tidak ada yaitu tadi yudha 1 E17 maka dari yudha 1 E17 kita tarik kedua yohanes 10 11 ini perlu tampilin gak nih ya coba tampilin berapa berapa coba urut-urutannya coba yudha 1 E17 tadi kan sudah terus ajaran kan para rasul iya dari situ udah gak usah diperdulin caranya tidak peduli gimana 2 yohanes 10 11 2 yohanes 10 ayat 10 maksudnya 2 yohanes berapa yohanes ya cuman itu satu lembar oh iya siap siap oke kita tampilkan ya ayat 10 11 ya jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini janganlah kamu mener oke 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 jikalau kamu eh jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini ya ajaran ini maksudnya ajaran para rasul oke dilanjut ya janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya ayat 10 itu ya jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya ayat 10 ayat 11 sebab barang siapa memberi salam kepadanya ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat waduh beri juga nih itu ngeri 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 orang teologi diperoleh dari inspirasi di toilet diikuti manusia rusak total nah karena Calvin sudah makan buah pohon kehidupan makanya kalsun jadi rusak total juga ajarannya makanya rusak total padahal kejadian sudah mengatakan dengan gamblang jalan menuju pohon kehidupan itu kenapa dijaga oleh Tuhan kenapa ini sudah tidak membuktikan kita manusia itu rusak total kenapa ini dijaga karena manusia sudah berdosa kalau dia sampai makan buah itu maka dosanya akan menjadi kekal kalau dosanya kekal dia bukan rusak total seperti iblis sudah berarti ajaran manusia rusak total kalah kan dengan ajaran para rasul ya sudah kalah kalah sudah tidak ada kamu cantolanya manusia rusak total tidak ada orang pertama kali akitab dibuka sudah menyatakan tidak ada kok rusak total tidak membuktikan itu oke om segitu aja kameta mungkin ada yang mau ditambahin lagi saya mau ini aja kalau boleh saya ngisi nyanyi aja kalau gerbang kasih kan nyanyi ya boleh closing statement 1 menit 1 menit disana itu banyak sekali perbedaan banyak sekali banyak sekali ke apa ya instead of be all together learn each other mistake tapi malah justru apa ya spesial untuk saya saya dari sebelah saya mau belajar jadi tolonglah saya itu apa namanya kasih saya contoh yang positif kasih saya contoh yang lebih baik dari apa yang saya lihat dari ajaran sebelah sebelumnya jadi saya disini betul-betul minta input gitu ya buat dari teman-teman semua ya please give me more education more apa ya yang bisa saya belajar yang saya bisa learn untuk ke depannya saya gak apa namanya not making any mistake jadi no judgment no nothing gitu ya tapi akan saya akhiri ini dengan lagu saya biar gak apa namanya too many complication ya oleh saya nyanyi ya suara saya gak bagus tapi saya pengen nyanyi buat Tuhan ya oke dalam perbedaan ini saya akan bawakan lagu dalam Yesus kita bersaudara ya ada yang bawa gitar ya kita saja lagi itu gak ada rusak oke saya gitarin sendiri kandal gitarin kandal tttt tttt oke oke one two three bareng-bareng boleh dalam Yesus kita bersaudara kita bersaudara dalam Yesus kita bersaudara dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara thank you thank you thank you thank you ya itu dari saya terima kasih thank you jadi mari ya kita semua ya perbedaan boleh tapi kita tidak usah saling menghujat mengatakan ini sesat itu sesat saya sudah sudah muak banget ya saya dibangin sesat oke terima kasih terima kasih oke teman-teman itulah tadi sajian yang ingin disampaikan lihatlah ini sebagai sebuah pembelajaran saja gitu ya soal ada candaan dan sebagainya di dalam tadi itu adalah sebagai warna instrumen dan mohon dipahami bahwa ini hanya untuk bertujuan sebagai edukasi gitu ya apabila misalnya di kemudian hari ada yang tidak setuju dan ini boleh silakan untuk ditanggapi dan dibuatkan videonya dan bagi teman-teman yang ingin menggunakan video ini untuk di youtubenya masing-masing silakan mau di re-upload tapi ingat ini hanya untuk kepentingan edukasi ya bukan untuk menjatuhkan atau bermaksud untuk menjelekkan ajaran atau kepercayaan tertentu gitu jadi sekali lagi tujuan dari diskusi ini adalah pembelajaran untuk kita semua bahwa ada sudut pandang lain loh gitu lah ya dari kekristenan dengan cara pandang seperti ini ya lepas daripada itu ya teman-teman berhak untuk menilainya secara pribadi lepas pribadi itu saja mungkin yang ingin admin berbagi pandangan sampaikan mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi kepada kita semua ya saya admin berbagi pandangan mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadal Mesir Pak Ivan The Guest Official yang tadi sudah saya saya beri berutup sedikit Pak boleh-boleh berbagi pandangan channel begini ada yang lebih parahnya lagi kalau ajaran memang kita ini rusak total karena yang mengkanon kitab suci itu manusia loh yang menulisnya juga manusia loh apa jadinya kalau dari kejadian sampai wahyu itu diilhami oleh Allah melalui manusia yang rusak berarti ada kecatatan di dalam penulisan itu karena aneh sekali bahwa Ruh Kudus itu seolah-olah dia bekerja sama dengan orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi orang yang rusak berarti kalau memakai pemahaman semacam itu kita kembali melihat bagaimana pengkanonan kitab suci mulai dari kejadian sampai wahyu yang mengkanon itu manusia yang mengklaim bahwa mereka diilhami Ruh Kudus kan manusia juga yang mengkanon kitab suci itu yang membukukan sehingga menjadi buku seperti kita ketahui terakhir kali dikanon itu tahun 382 oleh paus ke-37 yaitu paus damasus pertama kalau demikian berarti keputusan-keputusan mereka yang menentukan mana kitab suci yang diilhami Ruh Kudus mana yang tidak berarti salah semua karena mereka sudah rusak semua lalu sekarang kita berpegang kepada kitab suci yang dikanon oleh orang-orang yang sudah rusak berarti isinya tidak bisa dipercaya kalau begitu konsekuensinya nah ini saya lemparkan kepada saudara-saudaraku yang memahami bahwa manusia itu rusak total itu yang pertama tadi ya soal kanon kitab suci yang bukan jatuh dari langit bukan gedebuk dari langit tapi dikanon oleh manusia yang ada yang sejaman dengan para rasul yang disebut bapak apostolik ada bapak gereja yang menentukan mana kitab suci yang diajarkan para rasul dahulu mana yang masuk dalam kanon yang kedua kehadiran Yesus dan kebangkitan Yesus itu kan memulihkan hidup manusia memulihkan manusia makanya dalam ajaran yang kita pahami kalau hari ketujuh dalam perjanjian lama itu Allah beristirahat dari penciptaan dan ketika Yesus bangkit pada hari pertama itu awal pemulihan ciptaan kalau Yesus sudah memulihkan ciptaan bagaimana bisa ada pandangan sudah rusak jadi Yesus datang itu lagi main-main gitu kira-kira ini juga mengabaikan nubuat-nubuat kitab suci dimana Allah menubuatkan mengutus Yesus setelah mengutus para nabi untuk menyerukan pertobatan untuk apa mengutus para nabi dan Yesus menyerukan pertobatan toh sudah ditetapkan sudah rusak ngapain nah ini fatal sekali menurut saya sekian dulu itu aja Pak berbagi pandangan channel terima kasih bangga luar biasa mantap ini makin mantap sudah pukul 2 lebih 20 sekarang admin ingin menutup sesi ini tadi sudah admin sampaikan juga bahwa jadikanlah yang ada di dalam ini diskusi kita pada malam dini hari ini sebagai bentuk pembelajaran untuk kita semua supaya kita juga bisa melihat lebih tajam lagi mengenai apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua saya admin berbagi pandangan channel disini mengucapkan terima kasih baik yang ada di live room maupun yang ada di live chat dan juga shalom aleikim saya akhiri pertemuan ini semoga kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan opini ataupun masukan silakan tulis di kolom komentar nanti ulasan apa yang ingin disampaikan berikutnya di pertemuan selanjutnya selamat malam shalom aleikim selamat 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 selamat